Orang-orang di sekitar kamu berbicara, tertawa, dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Tetapi kamu, kamu tidak bisa memaksakan diri untuk berpartisipasi. Kamu memiliki kecemasan sosial. Meskipun kamu mungkin merasa sendirian, kamu harus tahu bahwa kondisi ini lebih sering terjadi daripada yang kamu kira. Diperkirakan sekitar 7% populasi menderita beberapa bentuk kecemasan sosial. Dan, berikut adalah hal paling umum yang hanya akan dipahami oleh orang dengan kecemasan sosial. Nomor 1. Kamu lebih suka komunikasi virtual. Kamu tampaknya dapat berkomunikasi dengan baik melalui teks atau media sosial. Tetapi secara langsung, kamu tidak dapat menemukan kata-kata. Sangat mudah untuk berkomunikasi ketika kamu tidak harus melakukannya secara langsung. Dan, kamu tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Nomor 2. Kamu hanya memiliki satu atau dua teman dan tidak ingin lebih. Kamu baik-baik saja ketika kamu tidak sering bertemu dengan teman kamu. Meskipun kamu menikmati kebersamaan dengan mereka. Mereka mengundang kamu ke pertemuan sosial. Tetapi, kamu tidak pergi dan malah mengarang alasan untuk tidak bisa hadir. Kamu hanya ingin bersama mereka jika itu memang hal yang harus kamu lakukan. Nomor 3. Kamu membawa makan siang kamu ke tempat kerja. Bukan karena lebih murah, tapi karena kamu butuh alasan untuk tidak pergi makan siang bersama rekan kerja. Saat kamu diundang ke acara syukuran bulanan, kamu mencari alasan untuk tidak bisa hadir. Dan akhirnya, mereka berhenti mengundang kamu. Orang-orang menganggap kamu antisosial. Padahal sebenarnya, kamu hanya penakut. Dan kamu tidak dapat menjelaskan alasannya. Nomor 4. Kamu tidak dapat berkontribusi dalam percakapan. Bahkan ketika kamu mungkin memiliki sesuatu yang baik untuk ditambahkan ke dalam diskusi, kamu memilih untuk tidak melakukannya. Karena kamu takut seseorang akan mengkritik kontribusi kamu atau menganggapnya tidak layak. Nomor 5. Kamu mengalami detak jantung cepat, berkeringat, dan napas berat. Ini adalah reaksi fisik terhadap kecemasan kamu, dan kamu tidak dapat mengendalikannya. Kamu yakin bahwa semua orang di sekitar kamu memperhatikan respon fisik ini, dan itu membuat kamu semakin ingin melepaskan diri dari suatu situasi. Nomor 6. Kamu kewalahan saat ada terlalu banyak orang di sekitar. Setiap kebisingan, cahaya, bau, dan tindakan, kamu tidak dapat memproses semuanya atau menyaring semuanya. Seolah-olah, kamu dibombardir terlalu banyak hal sekaligus, dan hasilnya adalah kamu masuk ke mode terbang, dan menemukan cara untuk melepaskan diri dari situasi tersebut. Nomor 7. Kamu tune out ketika beberapa orang sedang berbicara. Kamu masuk ke zona nyaman kamu di mana kamu tidaknya aman untuk sementara. Kamu menutup semuanya, dan orang-orang di sekitar kamu bingung dengan perilaku kamu. Terkadang, mereka mungkin menganggap kamu menyendiri atau kasar, meskipun kamu memiliki keinginan kuat untuk menjadi bagian dari pengalaman sosial. Nomor 8. Kamu terlalu memperhatikan penampilan kamu secara umum. Kamu selalu merasa bahwa semua orang menilai kamu dari penampilan kamu. Padahal sebenarnya, kebanyakan orang benar-benar memiliki masalah mereka sendiri, prioritas mereka sendiri, dan pikiran mereka tidak setuju pada kamu. Mustahil bagi kamu untuk menerima hal ini, meskipun kamu sebenarnya menyadari bahwa pemikiran kamu saat itu tidak rasional. Nomor 9. Kamu membangun kehidupan sosial kamu di sekitar anggota keluarga. Mereka mengenal kamu, dan karena kamu tumbuh besar di antara mereka, kamu benar-benar dapat berkomunikasi. Namun, jika seseorang saudari membawa pacar, kamu akan menghindarinya dan menghabiskan lebih banyak waktu di dapur bersama ibu atau saudara lainnya. Nomor 10. Kamu cenderung memiliki hewan peliharaan, biasanya anjing atau kucing. Kamu dapat merewat hewan ini dengan aman, berbicara dengannya, memeluknya, dan memiliki keterikatan emosional yang tidak dapat kamu miliki dengan orang lain. Nomor 11. Kamu mungkin dengan sengaja menghindari orang. Misalnya, kamu mungkin melihat seseorang yang kenal dari kejauhan, tetapi kamu menyingkir agar tidak terlihat. Namun, jika kamu terlihat dan orang itu mendatangi kamu, kamu melakukan percakapan yang sangat singkat dan menunjukkan bahwa kamu memiliki janji dan harus pergi. Nomor 12. Kamu bayangkan kemungkinan skenario terburuk. Meskipun kamu mengerti bahwa hal-hal ini mungkin tidak akan pernah terjadi, aktivitas ini hanya berfungsi untuk meningkatkan tingkat kecemasan kamu. Sekali lagi, kamu memahami bahwa pemikiran kamu negatif, tetapi kamu tidak memiliki alat untuk mematikannya dan memikirkan hal-hal positif dalam hidup kamu. Nomor 13. Kamu panik saat mendengar ketukan atau deringan telepon. Kamu panik ketika telepon kamu berdering pada jam-jam aneh. Hal yang sama berlaku ketika ada ketukan di pintu kamu dan kamu belum berpakaian untuk hari itu. Sementara orang lain hanya akan menertawakan hal seperti itu, kamu menjadi bingung karena kamu yakin bahwa kamu dihakimi karena penampilan kamu atau karena terlalu malas sehingga kamu belum siap untuk itu. Nomor 14. Kamu tampak lelah sepanjang waktu. Ini bukan karena kamu telah terlibat dalam aktivitas berat apapun, melainkan akibat hidup dalam keadaan stres yang berkelanjutan. Kecemasan kronis melelahkan dan kamu melihat tidur sebagai pelarian. Nomor 15. Kamu ingin orang lain mengerti, tapi tidak bisa menjelaskan. Kamu tidak ingin menunjukkan kelemahan seperti ini karena takut dihakimi atau diam-diam dikritik. Faktanya, kebanyakan orang berempati dan pengertian. Sekian video kali ini, bagian untuk kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.